Intro Oke, sekarang saya mau bales, mau apa, mau tanggapin yang masalah penyalipan ya Penyalipan, saya mau tanya nih Injil duluan atau Quran duluan yang nongol? Coba yang Islam di, apa, di, apa Sekarang kita biar adil, betul, kita bahas Quran, tadi kita belum dapat insight dari sisi Quran Bukannya kami gak mau jawab ya, Pak Monir dan Pak Tunjuk Langit Tapi ini kita coba proporsional Ijinkan teman-teman Kristen ini mencoba menguji, bukan menguji lah, tapi mempertanyakan Iya, kita pakai cara yang paling standar lah ya Logika biasa aja nih, logika standar gak usah logika, teologi segala macem Injil dulu atau Quran dulu yang keluar? Coba Pak Monir atau Elfrido? Halo Pak Monir? Yang lebih dulu, yang lebih dulu Yang lebih dulu, ada Injil dulu atau Quran dulu? Injil dulu kan Antara Injil dan Quran jaraknya berapa tahun? 600 tahun, benar apa salah? Ya, kurang lebih ya Ya, oke Kalau ya, Injil menulis Yesus disalib Selama 600 tahun Ini kita bicara secara logika Logika dasar ya Kalau ternyata Quran benar Nasrani ditipu Siapa yang menipu? Oke Sekarang Apakah Yesaya Apakah Yesaya yang Anda berbanyakan tadi itu adalah nubuatan buat Yesus? Iya Yesaya 53 Kan gak tertulis disitu bahwa itu Yesus Dan Yesaya itu Inilah Inilah Kalau Anda tidak tahu tentang arti nubuat Nubuat itu bukan kayak semacam harus clear Jelas Itu bukan nubuat namanya Nubuat itu adalah penglihatan Akan masa depan Akan ke depan Tetapi secara samar-samar Maka itu kan disebut Yesus itu adalah penggenapan daripada nubuatan nubuatan para nabi Oke Oke Kalau kita baca di Masmur dengan panjang umur Sebentar dulu Pak Munir Sebentar Pak Sebentar Fakturan Coba diperjelas Terkait nubuatan Apa yang ingin di Kritisi dari Quran Atau dipertanyakan Nah Ya Injil ada 600 tahun sebelum Quran Lalu tiba-tiba Quran Menyangkal penyalipan Yesus Kita pakai logika standar manusia ya Kalau ternyata Quran benar Maka selama 600 tahun itu Orang Nasrani telah ditipu Siapa yang menipu? Ya kembali ke jawaban saya Bang Di situ tidak jelas Bahwa Yesus saya itu adalah nubuatan Sekarang sekali lagi Di situ tidak tulis Bang Saya tidak bicara bahwa itu adalah nubuatan Saya bicara tentang penyalipan Saya bicara tentang penyalipan ya Kalau ternyata Quran benar Ya Maka Orang Nasrani Ditipu dong Karena selama 600 tahun nih Oke Nasrani percaya ya Tetapi kalau Injil benar Maka Islam yang ditipu Jadi apapun Apapun ya Apapun pilihannya Ya Tuhan Islam penipu Ya kalau misalnya Secara logika dasar Menipu orang yang ingin mencapai Ya Apa Bang Loh Ini satu Masih ribu Satu umat Satu umat Nasrani Satu umat Nasrani Dan umat Yahudi Ditipu loh Kalau memang benar diserupakan Enggak ditipu Yang menipu itu Kalau Allah tidak menipu Bahwa itu bukan Nabi Isa Yang disalip Allah tidak memberitahu Yang tidak percaya Saya tanya Oke sekarang saya tanya Yang memberitahukan Bahwa yang diserupakan itu Adalah Apa Yang diserupakan Bahwa Isa itu diserupakan Siapa Apa dong Ditab mana Di Al-Quran dong Di Al-Quran Al-Quran itu ada Al-Quran itu adanya Sebelum Injil Atau sesudah Injil 600 tahun Begitulah Bag Logikanya kan seperti itu Yang membenarkan itu Pasti kitab setelahnya Gak ada kitab sebelumnya Itu membenarkan Yang belum ada Kan gitu Kalau membenarkan Kenapa harus menunggu Selama 600 tahun Kan gini bang Kan Nabi Muhammad itu Adalah Nabi yang terakhir Nabi yang terakhir Yang wajib kita imani Dipercaya Selama 600 tahun Selama 600 tahun Yahudi dan Nasrani Ditipu dong Sama Tuhan Anda Bener gak Karena tidak ada wahyu Karena tidak ada wahyu Yang menjelaskan Oh ini diserupakan Tidak ada 600 tahun Banyak bang Dengan panjang umur Akanku Akanku perlihatkan Kepadanya Selamatkan Daripadaku Tapi anda tahu gak Anda tahu gak Kejutannya apa Kejutannya Quran sendiri menyatakan Injil itu yang benar Bahwa Isa itu wafat Surah 3 ayat 55 Oke Wafat artinya apa bang Wafat artinya Wafat artinya Saya akan menyampaikan Akhir ajal di dunia Akhir Coba Surah 3 Surah 3 Ayat 55 Ya Disitu dikatakan apa Buka Ajal Ajal Kasih ngomong sebentar Sebentar aja Ya Taruh Lo diem dulu Lo diem dulu Biarin gue ngomongin Dan ternyata Kejutannya lagi Kejutannya lagi ya Bahkan para sahabat Sahabat Nabi Anda Itu Kebingungan Antara wafat Dan tidak wafat Ada yang mengatakan Ibnu Abbas Ini Ibnu Abbas Mengatakan Wafat selama 3 jam Tapsir mana Yang saya pegang Tapsir Menyatakan bahwa Isat itu wafat Anda bisa searching Di google Arti wafat adalah Akhir Apa Kayak Hidup di dunia Akhirnya Akhirnya Emang bener Iya Berarti mati Artinya bisa dikatakan Pingsan Siapa yang bilang Pingsan sini Kasih ustad Yang ngomong Wafata itu adalah Pingsan Ada yang Bahwa Aku akan menyampaikan Kamu Di akhir Ajalmu Artinya Di akhir Masa kehidupan Di dunia Itu artinya Ajal Akhir Ajal Berarti Dia wafat Wafat itu Pingsan Artinya Yesus Disitulah Terakhir Dia berada Di dunia Tapi Kenapa Ibnu Abbas Mengatakan Dan dikutip Oleh Altabari Ibnu Abbas Mengatakan Bahwa Isa itu M-O-U-T Moth Bahasa Arab Moth itu adalah Mati Meninggal Dimana itu Bang Saya udah share Ayat 3 55 Ali Imran 55 Altabari Mengutip Hadis Daripada Ibnu Abbas Al Imran 55 Ya Ya Saya udah kasih Tafsirnya Anda boleh print Anda bawa ke Majelis-majelis Agama terdekat Suruh Translate Bahasa Indonesia Artinya apa Ya Terus di Surah 5 Ayat 117 Surah 5 Ini juga 55 Mana Ingatlah ketika Surah 3 Ayat 55 Ilmu dan Mengikatmu Kepadaku Jadi bukan Mengatikanmu Serta Menyuntikanmu Dan orang-orang Yang kabin Dan menjadikan Orang-orang Yang mengikutimu Dan atas orang Yang Kemudian Kepadaku Engkau Kembali Lalu aku Beri keputusan Tentang apa Yang kamu Persilisikan Lalu gimana Bang Kata mautnya Bang Mautnya itu Lihat di Tafsirnya Tafsirnya Nggak ada Bang Tadi Bang Udah Bang Ini tafsir semuanya Ada Tafsir siapa Yang Anda pegang Nggak Kita baca Tag originalnya Kalau ada Al Mautu Sini Ada nggak Tidak ada Al Mautu Tapi kalau Anda lihat Wafata itu Apa Bahasa Arab Wafata itu Apa Surah 5 Ya Wafata dari mana Anda belajar Bahasa Arab Dari mana Surah 5 117 Dikatakan Isa itu Wafat Dia belajar Dia belajar Sama aku Bro Bahasa Arab Jangan pernah Bilang ke saya Kalau Wafata itu Bisa digunakan Sebagai kata tidur Saya sudah Pelajarin Kalau dia Dibilang kata tidur Wafata itu Harus ada Kata pembantu Lagi Seperti Malam Atau Tidur Itu bisa Diatikan Tidur Kalau Wafata Itu hanya Khususus Untuk Mati Meninggal Ini Wafata Wafata Ini bang Ini bang Urayannya bang Bentuk Tawafat Bunan Wafata itu apa Akar kata Wafata Surah 5 117 Disitu dikatakan Diwafatkan Sekarang Lampau Bentuk Benda Gak ada Artinya Ya Oke Panggil Ustaz Saya Saya Bilang Saya bilang Saya gak bisa Bahasa Arab Tapi saya Belajarin Semua Kosa kata Anti wafat Khusus Di surah 5 117 Khusus Surah 5 117 Saya pelajarin Itu Kapat Perkatanya Itu ditulis Diwafatkan Tafsir Al-Tabari Saya udah kasih Silahkan Munir Print Bawa ke Majelis Agama Terdekat Di tempat Anda Suruh Dia Translate Apakah Ada Ibnu Abbas Mengatakan Mati Saya Tantang Ika Dikatakan Mati Oke lah Serah lo lah Kok gak Fight Lanjut Bang Langit Pak Pak Munir Sudah angkat tangan Pak Petunjuk Langit Pak Munir Sudah Melambekan tangan Tandar Pak Mampu Enggak Pak Munir Butuh bantuan Semangat Pak Munir Makanya Duran itu Jangan langsung Bogem Dielus-elus dulu Iya Duran Soalnya Lompat-lompat Bawa penyalipan Toto ke Yesaya Ini itu-itu Yaudah lah Mau gak mau Langsung apart Dulu deh Bukan gitu Eh gak taunya Begitu di apart Langsung Jarang-jarang Pak Munir Melambaikan tangan Tanda tak Mampu Silahkan Berapa tunjuk langit Pak Munir Lagi merendong Dalam teologi Dalam kerangka Dalam kerangka Kerangka Iman saya Iman saya Yang dibentuk oleh Islam itu Bahwa Sebuah Ritual Atau Apa Kerohanian itu Itu Tuhan kami Tidak memperbolehkan Atau Bekerjasama Dengan Iblis Sedangkan Adam dan Hawa Saja Bekerjasama Dengan Iblis Gitu kan Iblis Kalau saya Kasih nih Elfrido Ayatnya Yang menyatakan Tuhan Anda Bekerjasama Dengan setan Apa yang Akan Anda Lakukan Elfrido Ya Bekerjasama Untuk Golongan-golongan Mereka Mengutus Ayatnya Mengutus Bentar gini Sebentar dulu Selestika Memisah Gini Korban Yang waktu Dulu Berkorban Harus Korban dulu Lembu Itu bertarung Dengan Iblis Itu Bukannya Kerjasama Kami Orang-orang Dulu Dengan Iblis Mengorban Kalau saya Kasih Ayatnya Yang jelas-jelas Mengatakan Tuhan Anda Kerjasama Dengan Iblis Apa yang Akan Anda Lakukan Untuk apa Kerjasama Untuk apa Disuruh Dengan manusia Atau gimana Manusia Kerjasama Dengan Iblis Gitu Tuhan Anda Mengirim Setan Kepada Orang-orang Kasir Untuk Menyesatkan Ya Kalau memang Gini ya Kalau Kutusan Tuhan Lalu Ada lagi nih Orang-orang Yang benar Tidak boleh Berkerjasama Dengan Iblis Setan Dan sebagainya Tuhan Anda Itu memelihara Setan loh Mau ayatnya Ya Dia yang ciptakan Kok semuanya Gimana Kok Katanya Tidak boleh Tuhan Tidak boleh Berkerjasama Tapi kok Tuhan memelihara Setan Kita disuruh Manusia Ketua Tuhan Memusnahkan Setan Iblis Gampang Bagi dia Kalau saya kasih Manusia ini disuruh Bertahang dengan Tulis Artinya seperti itulah Kalau saya kasih Ini Elfrido Saya kasih hadisnya Yang menyatakan Muhammad itu Diperintah Oleh setan Apa yang akan Anda Lakukan Mana-mana Coba Mau Gimana Oke Apalagi Apalagi Peristiwa-peristiwa Suci Ya Sebentar ya Hadis ya Coba Saya cari dulu Bahwa Muhammad itu Diperintahkan oleh Setan Untuk berbuat Baik Mungkin Gak Gimana Lihatkan aja Dulu Iya Saya mau tanya Mungkin gak Ada hadis Seperti itu Ya Lihat aja Dulu Lihat dulu Ini Pak Munir Baik-baik saja Atau Terguncang Pak Munir Ini sudah Jawabin gue Mau daftar Kata komen Yang di Printah ya Oke Saya kasih Hadisnya nih Hadis Sahih Muslim Saya Taruh di chat Ya Ini baru Hadis loh Nanti Ada Ayat Quran Lagi Bahwa Nabi Anak Melafalkan Ayat-ayat Setan Ayat-ayat Yang dilemparkan Setan Kedalam Ucapannya Oh iya Waktu Sahih Muslim 5034 Enggak Ini kita bicara Hadis dulu ya Setelah hadis Baru kita bicara Tentang ayat Quran Anda Anda bilang kan Tuhan Anda tuh Gak mungkin Kerjasama Masa setan Tetapi Literatur Anda Tidak bicara Seperti itu Jadi buka belum Bukan begitu bro Maksudnya gini ya Manusia Jika ingin benar Beda lagi sekarang Beda lagi sekarang Omongannya Iya memang iya Adam kan Tergincil oleh siapa Oke Pokoknya manusia Baca baik-baik Baca baik-baik Disitu dikatakan apa Mereka bertanya Tuhan juga Wahai Rasulullah Top dulu Ya Beliau menjawab Aku juga Hanya saja Allah membantuku Mengalahkannya Lalu ia masuk Islam Ia hanya Memerintahkan Kebaikan padaku Siapa Ia disini Ia disini adalah setan Ia Hanya Memerintahkan Kebaikan Padaku Mungkinkah Setan itu Bisa memerintahkan Kebaikan Ya kan ada yang pertama Tidak Tidaklah seorang pun Dari kalian Melainkan dikuasa Pedamping Dari kalangan Saya mau tanya Mereka bertanya Mungkin gak setan Itu memerintahkan Kebaikan Mana ada setan Memerintahkan Kebaikan Tapi di hadis ini Dikatakan Iya Iya Hanya Jin Yakin Jin Itu mereka Beliau bertanya Aku juga Hanya Setan disitu Setan itu Dari kalangan Jin bukan Gimana Setan itu Dari kalangan Jin bukan Oh itu Beda lagi Ya Kalau Jin Kalau dikatakan Jin Oke Kalau Jin Kenapa Oke Saya Saya bantu Kemaman anda ya Dari kalangan Jin Kalau dikatakan Jin Korin Saya tahu Jin Korin Itu Jin pendamping Kalau dikatakan Jin Korin Kenapa Muhammad mengatakan Allah membantuku Mengalahkannya Kalau ternyata Emang itu Adalah Jin Korin Kenapa Dikatakan Allah membantuku Mengalahkannya Kalau itu Emang Jin Korin Ya itu Kita justru Disuruh Melawan Justru Kita Berkorban Itu kan Melawan Melawan Jin Melawan Setan Melawan Iblik Kalau Dikatakan Melawan Kenapa Justru Melawan itu Kenapa Ia Hanya Memerintahkan Ku Untuk Kebaikan Berarti Bukan Dilawan Justru Menerima Perintah Dari Setan Dari Jin Benar Ini Jin Beda Bro Jin Itu Sama Juga Manusia Jadi Jin Kalau Setan Itu Dari Golongan Jin Dan Manusia Iblis Beda Iblis Dari Malek Coba Lihat Di atasnya Itu judulnya Apa Lihat Di atasnya Itu judulnya Apa Bolak Balik Jin Di atasnya Itu bab Tentang Apa Tentang Jin Atau Tentang Setan Paling Atas Kan ada Bab Nah Bab Bab Apa Itu Yang mana Ini Ya HR Saya Muslim 5034 Kitab Hifat Hari Kiamat Suga Dan Raka Bab Setan Bukan Bab Jin Iya Dan setiap Orang Ada setan Yang selalu Menyertai Betul Setan Ada Kebaikan Ada Betul Tidak Tidak Ada Yang Salah Justru Memapain Dia Melawan Bisa Memerintahkan Kebaikan Tidak Bisa Tidak Bisa Oke Di hadis ini Dikatakan Memerintahkan Kebaikan Poinnya Udah Dapat Sekarang Bro Dua Kita Kembali Ke topik Pahit Penyalipan Tadi Apa Yang Perlu Kita Pertanyakan Dari Quran Itu Realisisi muslim Biar nanti Bro Elfrido Menjelaskan Penyalipan Kita Kalau pakai Logika Standar Kan Tadi Udah Saya Bilang Selama 600 Tahun Nasrani Ditipu Karena Ternyata Yang Disalip Itu Adalah Yang Diserupakan Karena Quran Datangnya Itu 600 Tahun Kemudian Benar Bukan Sekedar Ditipu Gini Bukan Sekedar Ditipu Umatnya Dibiarkan Tersesat Selama 600 Tahun Tidak Ada Yang Membenarkan Jadi Liar 600 Tahun Oke Lanjut Oke Jadi gini Yang ditipu Itu Adalah Musuh-musuh Tuhan Nah Kenapa Siduran Itu Jadi Korban Musuh-musuh Orang-orang Kafir Itu Terus Udah Diberitahu Al-Qur'ani Kan Diberitahu Sekarang Kata Pak Munir Kan Udah Diberitahu Terus Kenapa Nggak Merima Juga Gitu Udah Diberitahu Karena Karena Saya Tahu Quran Itu Adalah Wahyu Dari Rasul Yang Mulia Surah 69 Ayat 40 Mas Tanya Tadi Gini Loh Kemana Allah Selama 600 Tahun Nasrani Jadinya Tersesat Nggak Ada Yang Ngelurusin Sebelum Muhammad Datang Gitu Kan Bicara Tentang Kita Orang Kristen Kenapa Setelah Dikasih Tahu Sama Quran Kita Masih Nggak Percaya Quran Sendiri Bilang Dia Itu Wahyu Dari Rasul Yang Mulia Bukan Dari Allah Surah 69 Ayat 40 Sebentar Dulu Jadi Menjawab Logika Kenapa Itu Jadi Pada Waktu Itu Ada Yang Benar Dan Dia Tidak Menyimpang Dari Masa Israel Yang Ditipu Itu Saya Jelaskan Lagi Adalah Musuh Musuh Tuhan Terus Dan Kloni Siapa Musuhnya Musuhnya Siapa Musuhnya Kan Orang Yahudi Yang Waktu Itu Yang Memulai Tapi Kenapa Dikatakan Orang Nasrani Itu Bilang Mesias Anak Allah Berarti Orang Nasrani Semua Yang Ditipu Bukan Musuhnya Aja Oh Tidak Oh Mau Saya Kasih Ayatnya Ya Sudah Duran Bekerjasama Sama Sama Senang Kita Bisa 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 Ayat Bisa 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 Jangan Bisa Jangan Membuat Orang Melambekan Tangan Semua Bro Sama Sama Senang Berbahagia Oke Duran 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 Saya mau jawab Sama Sama Senang Yang Maksudnya Pak Langit Enggak Sebentar Ini tadi Dari Duran Sebenarnya Bagus Apakah 600 Tahun Itu Kenapa Nasrani Sebagai Umat Allah Seperti itu Dibiarkan Tertipu Tapi Berbetunjuk Langit Belum Menjawab Jadi Itulah Mas Aku Kalau Malasnya Bahwa Quran Tafsirannya Udah Bilang Yesus Diangkat Tapi Teguran Gak percaya Malah Maut Sedangkan Ayatnya Gak ada Dia bilang Maut Maut Menggunakan Apa Kalau Tafsir Mana Yang mengatakan Bahwa Tidak ada Kata Maut Tafsir Saya mengatakan Ada Kata Maut Nah Tafsir Kita benturi Dengan Tafsir Mana Yang Paling Bener Altabari Apakah Orang Bodoh Ayatnya Bilang Apa Ayatnya 355 Bilang Apa Gini Duran Kalau Kepata Seksual Di Quran Seberapa Kuat Kalau Misalnya Tafsir Karena Pakai Hadis Tafsir Mereka Juga Kadang Mengakui Gimana Ini Kalau Tafsir 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 Ketika Allah Wa'isya Aku Akan Mengambil Dan Mengangkat Mana Ada Kata Maut Disitu Coba Coba Ataupun Mati Bro Coba Yang Saya Kasih Tadi Al Tafsir Di Translate Ke Bahasa Indonesia Atau Bahasa Inggris Bahasa Inggris Bahasa Inggris Itu Kelihatan Kodai Bahasa Inggris Bahasa Inggris Itu kan Orang Gak Sunar Artinya Orang Yang Bukan Orang Islam Kalau Ini kan Cacak Bahasa Apa Anda Pakai Tafsir Bahasa Apa Bahasa Arab Bahasa Indonesia Tadi Hah Kita kan Orang Indonesia Pakai Indonesia Orang Indonesia Kapir Bro Dahulu Kala Orang Hindu Bro Sekarang Anda Baca Tek Aslinya Tek Aslinya Itu Ada Gak Kata Mau Itu Itu aja Oke Ada Munir Gini aja Simple aja Maka itu saya bilang Ada Maka itu saya bilang Anda Memang kami Membantah Sangat Bertendensius Membela Isa Bahwa Isa itu Mati Tidaklah Di tangan Musuhnya Kecuali Di tangan Yang telah Tuhan Ridhoi Tapi Kami Tidak Rela Isa masih Mati Di tangan Musuhnya Itu aja Tuhan Tidak Rela Itu Kecuali Dengan Sama-sama Udah normal Atau sama-sama Biasa Mati normal Itu Masalah Yang penting Esensinya Jadi begini Jadi begini Pak Petunjuk Langit Pak Petunjuk Langit Yang Anda Sampaikan Dari kitab Anda Itu Tidak menggenapi Apa-apa Yang tertulis Di perjanjian lama Tadi Saya Sampaikan itu Untuk Menarik Benang merah Bahwa Ada nubuatan Di perjanjian lama Dan Penggenapannya Di perjanjian baru Lalu Kalau Anda Mau Bawakan Ayat Kur'an Seolah-olah Yang disampaikan Oleh Apa Perjanjian baru Atau Tulisan para Rasul ini Adalah Salah Maka Anda harus Membuktikan Bahwa Apa yang tertulis Di kitab Anda Itu Menggenapi Di perjanjian lama Tetapi Tidak ada Satupun Ayat Kur'an Yang menggenapi Kitab Tanah itu Jadi Tunggu kacau Logikanya Gitu aja Kalau mau bahas Pak Ya Sebentar Pak Apologet Sebentar Pak Apologet Kita kasih Sematan Teman-teman yang Belum Dari tadi Belum bicara Pak Nak dimun Oh ini ya Pertanyaan terakhir ya Oh yaudah Silahkan Menjawab pertanyaan terakhir Silahkan Pak Silahkan Pak Silahkan Pak Apologet Oh saya jawab Saya share screen ya Ya silahkan Ini tadi masalah Nanti saya jawab Oke oke Masalah nubuatan Belum-belum dijawab Di restoran sama teman-teman Selim ya Iya Masalah nubuatan Silahkan Pak Saya share screen Udah ya Ini perhitung Statistik Ya Menurut saya modern Karena Nubuatan itu kan Yesus sebelum turun Nama Yesus sebelum ada Dia itu Di dalam perjanjian lama Itu adalah Jehova Ya Jehoveh Atau anak Allah Atau firman Makanya belum ada Nama Yesus di perjanjian lama Nama Yesus itu adalah Allah yang turun Jadi ini Perhitungan statistik Ya Ketepatan Daripada nubuat Ada 350 nubuat Di Alkitab Yang digenapi Yesus Tapi saya menghitung Statistik hanya Dari 13 saja Ada 12 Ya 12 Pertama Mesias akan dilahirkan Di Belehem Dari suku Yehuda Itu setelah perhitungan Statistik Ini bisa dilihat nanti Itu 1 banding 24.000 Baru dari 1 ini saja Ya Ada 12 suku Israel Di mana Mesias dapat dilahirkan Namun dia dilahirkan Itu 1 banding 24.000 Yang kedua Mesias akan Memasuki Yerusalem Dengan menunggang Keledai Ya Dikombinasikan dengan Dua ini Itu sudah 1 banding 120.000 Ya Yang ketiga Mesias akan Dihianati oleh Seorang pengikutnya Ya Yaitu Yudas kan Nah dari semua Pemimpin agama Kemungkinan untuk Dihianati oleh Sahabatnya sendiri Jarang terjadi Kita ambil angka 1 kesempatan Dari 10 orang Itu kira-kira 1 banding 1,2 juta Ditambah lagi Dengan yang 4 Mesias akan 30 ke pikirak Ditambah lagi 10 tulang 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 Ditambah lagi Mesias akan Berdiam diri Di harapan para pendakwanya Ditambah lagi Mesias akan dipukul Di ejek Itu sudah 1 banding 60 miliar Mesias akan mati Karena disalibkan Dengan tangan Dan kakinya Dimasukkan lagi 7 faktor Sudah 1 banding Ini Gak bisa dihitung lagi Angkanya Ini semua perituan statistik Jadi sampai Dengan ke-12 Berapa banyak Manusia dilahirkan Dari seorang perawan Dari seluruh jumlah Manusia yang pernah Hidup di dunia ini Anggap saja Hitungan kasar 10 miliar manusia Kita ambil saja Angka 1 Kesempatan dari 1 juta kelahiran Kombinasinya ini Semua Hasilnya Dengan kata lain Dari total 10 miliar manusia Yang pernah ada Di muka bumi Tidak ada satu pun Yang bisa mengganapi Hanya 13 Numbuat di atas Itu 1 banding Berapa ini Nolnya 12 triliun Satu kesempatan Di dalam 12 triliun 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 Itu baru hanya Dari 13 Itu perhitungan Statistik Bayangin ada 350 nubuat Mengenai Alkitab Jadi tidak perlu Disebutkan nama Yesus Yang bisa kebetulan Saja Bisa dipenuhi oleh Yesus Hanya dari 13 Saja Sudah 3 kali Triliun Angkanya Ini semua Secara statistik Itu baru dari 13 Itu jawaban saya Paham gak teman-teman Muslimnya Tingkat tinggi Iya Sebentar Pak Munit Kita fokuskan kemasalahan Nubuatan ini Ya masalahnya ini penting Artinya umat Kristen itu Tidak beriman buta Misalnya Yesus Kristus itu Atau para rasul itu Ketika mengajar umat Kristen Saat itu Mengatakan Sesuatu tentang Yesus Itu adalah Meses itu Ada dalilnya Ada dasarnya Pak Nubuatan Gitu Jadi tidak beriman buta Kira-kira Ya ketika Malekat Jibril Ketika Mendatangi Bunda Maria Mendatangi Yusuf Dan sebagainya Itu Terkonfirmasi Itu loh Secara nubuatan Bagaimana Memang setiap kejadian Memang setiap kejadian Apapun yang akan terjadi Itu sudah tertulis Oleh Allah itu Sudah mengabarkan Bisa gitu Kepada para nabi Gitu kan Dan Allah sudah mengabarkan Tapi tidak Satupun di situ Dikatakan Bahwa Yesus Yang menderita itu Pak Memang ingin Mendobus Dosa Waris Sudah-sudah Pak Sudah-sudah Pak Itu tadi sudah dijelaskan Teman-teman Pak Yang namanya Mesias itu Ada gak teman-teman Kristian yang bisa Menjelaskan Mesias Supaya teman-teman muslim Memahami Perbedaan Almasi dalam Kekristianan Dengan almasi Dalam Islam itu Dimana Ada yang bisa bantu Aku tahu Mesias itu penyelamat Kejakinan kalian Mesias adalah Juru selamat Sekarang kita cari Juru selamat Artinya syarat Keselamatan Menurut Yesus itu Apa Apakah dengan Yesus disangit Atau Dengan Tobat Silahkan Menurut saya ini Ini Sebagai bumerang Untuk Pak Munir Sendiri Kenapa Saya mengatakan Seperti ini Jika Mesias Itu Dianggap Sebagai Penyelamat Penyelamat Atau Juru selamat Ini Bakalan Menjadi bumerang Untuk Pak Munir Sendiri Kenapa Aku mah bilang Menurut Kejakinan kalian Enggak Tadi Pak Munir Mengatakan Pak Munir Memang tahu Kalau di Kristian Mesias itu Penyelamat Tapi Apa tadi Pak Munir Iya Tapi Apakah Menurut Yesus Sarab Keselamatan Itu Apakah Dengan Matinya Di Palang Salib Sementara Yesus Selalu Menganjurkan Untuk Jawabannya Jawabannya Simpel Itu Ada Di Dalam Jesaya 53 Disitu Kalau Dilihat Dari Berdasarkan Penafsiran Yaitu Pandangan Rabbinik Yaitu Khususnya Memonides Mengatakan Jangan jelas Bahwa Yang Menjadi Penebus Itu adalah Mesias Itu pun Juga Dengan Yang Yang Berikutnya Yang Namanya Ini Termasuk Golongan Rambam Juga Yaitu Negmenides Itu Mengatakan Juga Yang sama Mesias Juga Dan Itu Jangan Secara Jelas Mengatakan Bahwa Dia Telah Menebus Dan Menggantikan Segala Kutub Dari Nenek Moyang Kita Itu Negmenides Yang Mengatakan Itu Ada Di Dalam Bukunya Yang Namanya The Fifty Fifty Chapter Of Isaiah According To Jewish Interpretation Aku Share screen Dulu ya Biar Biar Tau Buku Buku Ini Pernyataan Dari Memonides Dan Negmenides Karena Ini Sangat Penting Nah Ini Ini Pak Unir Ini Dari Pandangan Rabbinik Sendiri Secara Jelas Sedikit Sedikit Aja Bentar Saya Jelasin Dulu Jadi Sangat Jelas Terhadap Isaiah 53 Khususnya Ayat 5 Disitu Secara Secara Explicit Baik Berdasarkan Talmud Maupun Berdasarkan Widras Disitu Menyatakan Secara Sepakat Bersamaan Mengatakan Bahwa Sang Mesias Itulah Yang Sebagai Pengganti Untuk Menembus Dosa Dosa Apa Yaitu Kutuk 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 Yang Dialami Oleh Nenek Moyang Nenek Moyang Yang Dertaulu Itu Dan Itu pun Juga Berdasarkan Berdasarkan Sejarah Yaitu Plagon Plagon Dari Tarslin Atau Pokoknya Daerah Isaya Itu Pernah Menyatat Bahwa Kejadian Di tanggal 3 April Tahun 33 Beliau Pernah Mencatat Bahwa Di daerah Judea Itu Pernah Mengalami Suatu Fenomena Yang Tidak Seperti Biasa Yaitu Fenomena Gerhana Dan Itu pun Juga Di sekitar Judea Itu Mengalami Goncangan Yang Luar biasa Sampai Goncangan Di Wilayah Judea Itu Sampai Terasa Ke Wilayah Nisea Di Jelasin Dulu Seberapa Berotoritas Maimonides Ini Dengan Nakmanides Pada teman Muslim Supaya Mereka Tahu Maimonides Ini Menjelaskan Menjelaskan Secara Berotoritas Enggak Berotoritas Memonides Itu Melihat Berotoritas Karena Memonides Ini Salah satu Rabi Yang Di 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 Diormati Oleh Kalangan Jauh Bipun Juga Dengan Ekmenides Dan Kedua Toko Tersebut Itu Sangat Membuka Terdasarkan Pengakuannya Itu Bahwa Yesaya Lima putih Khususnya Terhadap Ayat Lima Disitu Sangat jelas Mengatakan Bahwa Yang Menggantikan Penebusan Kutub Itu Yaitu Mesias Dan Itu pun Juga Dikorelasikan Dengan Para Rabi-Rabi Itu Melihat Bahwa Ini Berseksinambungan Juga Terhadap Sekaria 12 Ayat 10 Disitu Kalau Dilihat Dari Midras Juga Mengatakan Bahwa Mesias Ben Yosef Yang Sebagai Penebus Dan Itu pun Juga Berkorelasi Dalam Torah Yaitu Ulangan 33 Ayat 17 Dimana Yosef Itu Memakai Makota Berdurik Nah Itu pun Juga Yang terakhir Di dalam Masmur Masmur Ayat 22 Ayat 17 Inilah Yang Sangat Luar biasa Yang digenapi Oleh Yesus Jadi Sangat Jelas Dimana Nubuatan-nubuatan Yang dilakukan Oleh Para Nabi Itu Melihat Dari Sisi Kedepannya Bukan Dari Sisi Ke Belakang Nah Kalau Melihat Dari Sisi Ke Belakangnya Terus Dan Mengaplikasikan Bahwa Oh Itu Tidak Disalib Itu Tidak Pertanyaannya Kalau Sekiranya Kejadian Fenomena Di Masa Lalu Terus Diaplikasikan Dengan Fenomena Di Masa Yang Akan Datang Dan Mengatakan Bahwa Di Masa Lalu Itu Tidak Terjadi Apa- Tapi Orang Yang Merasakan Di Fenomena Di Masa Lalu Itu Mengatakan Bahwa Pernah Merasakan Juga Bahwa Ini Benar-benar Terjadi Pertanyaannya Apakah Ini Ada Suatu Keeroran Dalam Sejarah Apakah Apakah Ada Suatu Keeroran Sejarah Kalau Sejarah Itu Error Bisa Dikatakan Itu Kebenaran Gimana Oke Aku Pertama Aku Membantah Dulu Apakah Benar Buatan Buat Yesus Di Dikatakan Dia Tidak Tampan Tidak Seperti Manusia Itu Sangat Tidak Tampan Apakah Yesus Tidak Tampan Kan Itu Kan Orangnya Tampan Tidak Tidak Ini Ini Tantar Oke Ini Pak Munir Pernyataannya Ini Keluar Topik Mohon Maaf Pak Munir Ini Keluar Topik Saya Tidak Tampannya Saya Berbicara Tentang Peristiwa Iya Tapi Yang Ayat Yang Kelima Tocat Pak Munir Enggak Ini Kan Aku Karena Anda Membawakan Yesus Enggak Gini Pak Munir Pak Munir Pak Munir Gini Pak Munir Pasti Akan Berlari Mengatakan Bagaimana Mana Buktinya Tunjukin Wajahnya Yesus Pasti Gitu Enggak Enggak Gitu Misalkan Misalkan Aku akan Membuktikan Aja Bahwa Yesus Pasti Melari Kesitu Mana Yang Mengatakan Bahwa Itu Bukan Membuatan Yesus Karena Apa Yaudi Yang Kunung Saya Minta Coba Lihat Patung-patung Yesus Walaupun Disanit Tapi Mujahnya Seperti Orang Saya Minta Literasinya Pak Munir Bukan Meminta Asumsi Enggak Saya Minta Iterasinya Dari mana Yaudi Kuno Saya Minta Yaudi Yang Modern Saya Enggak Terima Kalau Pak Munir Memakai Tidak Seperti Manusia Yaudi Yang Modern Saya Enggak Terima Sekarang Kalau Kita Lihat Patung Yesus Mana Itu Yang Digambarkan Itu Bentar Ini 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 Kelihatannya Pak Munir Ini Salah Mengucapkan Ini Ini Sebenarnya 52 Atau 53 53 Ayat 2 Kalau Tadi Bawa Ayat Berapa Itu Aku Tidak Lihat Tidak 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 Asumsi 53 52 Tidak Pak Munir Ayat 53 Ayat 2 53 Ayat 2 Aku Bilangan 53 Ayat 2 Pak Munir Yang betul itu Di saya 52 Ayat 14 53 Ini Aku Aku Bicara 53 Ayat 2 Bro Cuma ada Buka 53 Ayat 2 Bro 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 Moderator Ini Keliatannya Out-out Topik Kalau Misalnya Lari 52 Yang saya Minta 53 Apakah Yesus Tidak Tampak Apakah Yesus Tidak Tampak Ini Makanya Lihat Tidak Tidak Tadi 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 Bilangnya Tidak Seperti Manusia Dia dihindari Orang Dia dihindari Dan dihindari Orang Kalau dia Tuhan Kenapa Dihindari Berarti Saya Ini bukan Buat Yesus Dia juga Bukan Tuhan Itu Tradisinya Pak Munir Mencampot Satu Ayat Saya Memakai Tradisinya Pak Munir Satu Ayat Ayat 5 Kenapa Kok lari Di Ayat 2 Mungkin Pak Munir Pengen Tahu Mengapa Nubuat Mengatakan Ia tidak Tampan Boleh Saya Jawab Bro Ya Saya Tidak Tidak Saya Tidak Dulu Pak Munir Siapa Taukan Pak Munir Di Jamah Tuhan Selamat Saya Jadi Pak Munir Mesias Itu Orang Yahudi Percaya Bahwa Dia Itu Datang Sebagai Raja Itu Ada yang Memahami Mesias Seperti itu Nah Ketika Yesus Datang Tampilan Luar Yesus Tidak Sama Seperti Yang Mereka Harapkan Dia Raja Raja Yang Gagak Perkasa Mampu Mengalahkan Musuh-musuh Orang Israel Apalagi Dikatakan Bahwa Dia Ini Dari Galilea Nah Opini Orang Israel Terhadap Yesus Seperti Inilah Yang Dikatakan Rupanya Itu Tidak Apa Tadi Tidak Tampan Rupanya Buruk Tidak Tampan Artinya Apa Ini Tidak Mengambarkan Seorang Raja Jadi Pak Munir Setiap Ayat Di dalam Kitab Suci Kami Itu Sangat Syarat Dengan Pemaknaan Jadi Kalau Anda Mau Minta Penjelasannya Nanti Kami Jelaskan Tetapi Pak Munir Kembali Pada Konteks Yesaya 5-2-13 Yesaya 5-2-13 Sesungguhnya Hanbaku Akan berhasil Ia akan ditinggikan Dan disanjung Dan dimuliakan Seperti Banyak orang Akan bertekun Melihat dia Begitu Buruk Rupanya Bukan seperti Manusia lagi Dan tampaknya Bukan seperti Anak manusia lagi Demikian Ia Membuat Tercengang Banyak bangsa Raja-Raja Yang menutup Mulutnya Melihat dia Sebab Apa yang Diceritakan Kepada mereka Akan mereka Lihat Itu intinya Yang 13 Itu ya Jadi dia Disitu Waktu dia Dihina Habis-habisan Disiksa Habis-habisan Nanggar Disalipkan Jadi sudah Gambar Yesus Itu Sekarang Gambar Yesus Atau patung Yesus Apa Mirip manusia Apa Buruku pak Bukan itu Pak Munir Sekarang gini Munir Kamu gini Munir Bener gak Bener gak Ya iya Tunggu dulu Bapaknya gini Coba Munir Pakai Makota Duri Tancapkan di Kepalanya Keluar darah Menutupi wajahmu Gimana Kamu akan dikatakan Seperti orang gila Pasti Munir Akan kelihatan Ganteng lah Makin kan aku menjawab Dua Munir Baru ini Ini lagi Penggungmu Munir Harus dicambuk Pakai cambuk Yang di ujungnya itu Ada pengaitnya Makin ganteng Gimana 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 Tadi Sudah menjelaskan pak Munir Sekarang pak Munir Dijelaskan Oke Gini bang Yang aku maksud Gini bang Saat Yesus Muka Yesus Apa Terpancar Dan darahnya nempel Di kain kapan Gitu kan Itu kan Gak ada Gak ada Tanda-tanda Kerusakan pada wajahnya Bang Sedangkan Disini Seperti Banyak orang Akan tertegun Melihat dia Bukan Seperti Manusia Lagi Ada yang bisa Menunjukkan Data Di perjanjian Baru Yang menunjukkan Ini ya Nubuatan ini ya Ada gak teman-teman Kristen yang Menunjukkan Sebuah Bantu cari deh Dimana Perikop Atau ayat Di perjanjian baru Yang menunjukkan Betapa Siksaan Membuat tubuhnya Hancur Itu kan Masih ada Kain kapan Ya kan Bang Di Dimana itu Kain kapan Yesus yang Menggambarkan Wajahnya Tapi itu normal Aja Gak ada Tanda Gini 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 Orang Kristen Itu beriman Itu dengan Tidak model Sepatunya Nabi Rambutnya Nabi Suratnya Nabi Gak seperti itu Orang Kristen Dalam membangun Jadi teman-teman Kristen Coba Tolong Ajarin Pak Munir Ini Cara iman kita Dibangun ini Apakah berdasarkan Peninggalan Rabut Yesus Peninggalan Ini atau apa Pak Munir itu Dia baca Kain kapan Turin The start of Turin Itu masih Bukan Yesus itu Bukan kain kapan Yesus Oke Jadi Muka-muka Yesus itu Yang dilukis itu Gambir dari mana Bang Awalnya Awalnya Lukas 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 yang Melukis itu Pertama kali Pak Lukas muridnya Apa kata Lukas Apa kata Lukas Iya lukis Lukas Boleh dicek Lukisan Lukas Coba aja cek sendiri Jadi gini Pak Munir Tadi teman-teman Saya sudah menjelaskan Bahwa Tadi Lukas Si Aderyan nih Bang Aderyan Mengatakan itu Justru pertanyaan ini Kembali ke Pak Munir Bagaimana Quran itu Menjelaskan tentang Sosok Isa itu Karena di Israel Gak ada nama Isa Kalau tidak salah ya Teman-teman Kristen bisa menjelaskan Gak itu Ada gak nama Isa Di Israel Oh jelas Gak ada Ada Gak ada Isa itu Seharusnya Kalau Yehoshua itu Kalau di Arab Ya Yasu Kenapa ada kata I disitu Kenapa Ada gak kata I kalian itu Kenal gak Huruf I di Arab Ada gak kata Sentar dulu Pak Sentar dulu I huruf I itu Abjat I itu Ada gak Ada Ada Adanya Ain kan Aisa kan Iya Iya kan Tapi nama aslinya Pakai I gak Yesus itu Yod Yod dia pakainya Gini Bang Yehoshua Sebentar dulu Pak Kalau misalnya Yod itu Di dalam bahasa Arab Jadi apa Iya Hah Iya Nah kenapa jadi I Bang Gini Bang Kenapa Nama Ini aku jelasin Aku jelasin Pak Aku jelasin Aku jelasin Jadi gini Pak Kata Isa itu tuh Dari bahasa Syria Syria Timur Orang-orang yang di Syria Timur itu Menggunakan bahasa Arab Dimana Arab itu Mereka menyebutkan Kata Yesus I-E-S-O-E-S Isos Nama Yesus kan Kalau bahasa Yunannya Isos Mereka nyebutnya Iso Jadi ke Arab Jadi Isak Jadi tuh Mampir dulu tuh Ke Syria Baru jadi Arab Isowa Bang Isowa Arab itu Cuman menyingkat Sedangkan Yesus itu Ada huruf-huruf yang ditambahin Kalau memang Ya maksudku gini Pak Kalau memang itu directly Secara langsung Dari Firman Kenapa mesti mampir dulu ke Syria Kenapa langsung aja Yehoshua Jadi Kayak layaknya Abraham jadi Ibrahim Itu kan dari Ibrani ke Arab Itu nama Israel jadi Israel Ini enggak Pak Dia justru bukan dari Yehoshua Dari kata Yehoshua Isos Iso jadi Isa Itu kenapa Mampir-mampir Yang Kalau Arab Menyingkat Nama itu bisa disingkat Misalkan Muhammad Menjadi Ahmad Isowa Menjadi Isa Bukan tentang Ahmad Tapi sumbernya Sumbernya Yang saya tanya itu Sumbernya Kenapa Menggunakan huruf I Bapak Sementara dia itu Haruf asli itu Pakai Yod Namanya kan Yod Isoa Isoa kan Atau begini deh Pak Munir Tadi Bang Anderion ini Oke sekarang Teman-teman Kita perkaya Diskusi kita Dari sisi yang lain Tentang Nama Makna Nama Yesus Dan makna Nama Isa Nggak bentar dulu bro Jangan itu dulu bro Pak bro Saya belum kelar nih Yang tadi Saya udah sabar-sabar Dari tadi Yang apa Yang apa Nubuatan Jadi begini ya Ya nubuatan Tadi kan Masalahnya kita sudah challenge Teman-teman Islam Bisa nggak kalian ini Tapi teman-teman Kristen Sudah sangat bekerja Tolong lihat Mengenai Menjelaskan Ini loh Iman Kristen itu Tidak dibangun Klaim sihak Dari para Rasul Dan Yesus Kristus Tiba-tiba Yesus Kristus Otomatis jadi Mesias Hanya berkatanya Berdasarkan penafsiran Para Rasul Padahal Ada dalilnya Sesara Iman Berdasarkan Mubuat Dari teman-teman Muslim Itu bisa tidak Menchallenge itu Dari sisi Al-Quran Gitu loh Bro Saya tambahin dikit Sebenarnya Abis ini ke Joker Tapi teman-teman Muslim Bisa nggak Konsisten disitu Kalau nggak Kita kasih teman-teman Kristen Yang sudah bekerja Kelas menyampaikan Ini Ya jelaskan dulu Ya jelaskan dulu Ini Yakinkan dulu Yang Apa itu tadi Yakinkan apa lagi Matius 23 Ayat 30 Jangan-jangan ke situ Sekarang teman-teman Muslim Pasti mau nggak Membahas tentang Nubuatan Kalian punya Punya sisi Apa yang bisa Sangat kuat Untuk menyangkal Bahwa Nubuatan itu Bukan Nubuatan Untuk Yesus Kristus Dari sisi Quran Ya itu Yang seperti Aku bilang tadi Masalah tambah Dan tidak tambah Lukisan Jadi loh Petujuk langit Mau bahas apa nih Atau saya lempar Ke Joker dulu Ya itu Jawabannya itu Di ini Di 23 Matius 23 Ayat 30 Dari Quran Jawabannya bagaimana Terkait Ya teman-teman Tadi sudah mengeluarkan Jurus Mengenai Bukan iman buta Iman yang berdasarkan Omongan Rasul Eh ini Yesus Mesias Langsung Seluruh umat percaya Oh tidak Tengah para Rasul Menjelaskan Dari Pak Nubuatan Dan sebagainya Nah Hal seperti itu Bisa nggak dibantah Oleh Muslim Berdasarkan Quran-nya Ya Kami mengakui Kok akan itu Di Islam kami mengakui Isa Al-Masih Mesias Berdasarkan Nubuatan Nubuatan Supaya enak Posisi teologisnya Ini bro Dari tadi kalian Nggak bisa Nubuatan untuk Muhammad atau gimana Yang mana Muhammad atau yang mana Atau Isa Ini deh Menurut orang Kristen Hamasih Atau Christos Al-Masih dalam bahasa Arab Itu bukan istilah Yang muncul Tiba-tiba Diberikan oleh Kaisar lah Diberikan oleh Masyarakat Tetapi itu Gelar Untuk seseorang Yang sudah Dinubuatan Sejak lama Bisa ada Tidak Intinya gitu deh Coba Pak Menurut dulu Al-Masih Artinya apa Ini gapnya kan Kita disini Kita Seluruh iman Kristen Bicara Al-Masih Tapi kalian Al-Masih itu Maksudnya apa Gitu loh Kalau ini Menurut aku ya Kalau Tuhan itu Tidak akan mungkin Dibuatkan Yang dibuatkan Itu Nabi Pertanyaannya itu Maksudnya Maksudnya Apa Mengusap Dengar dulu Pak Munir Anda harus Membangun argumentasi Yang baik Bisa gak menjelaskan Al-Masih Kalau gak sekarang Tolong Di kitab Esther 7 ayat 9 Pak Munir Pahami ini Saluf Lalu Seluruh kitab MT Milik Yahudia Tidak ada Kata gantung Pahami Mereka Rubah semua itu Menjadi kata Ditusuk Yang ada Hanya Di dalam SP Dan di dalam Pentatuk Kata gantung itu Pak Bapak pahami Dan kata gantung itu Yang digunakan Di dalam PEL itu Adalah kata Taklah Atau Digantung Pemahaman ini Pak Munir Harus pahami Biar tidak Ditertawakan Karena terlalu rendah Sekali Pemahaman ini Artinya beda ya Kata taklah Digantung Dan saluf Disalipkan Itu Pak Pahami ya Baik-baik Jadi kata digantung itu Yang Tadi Anda gunakan Untuk menuju Pada Yesus Kristus Itu ceroboh Akibat Ketidakpahaman Dan kurang pintar Pintarnya Anda Pak Anda harus lebih banyak Belajar Buat saya Kembali ke sejarah Yang sesuai dengan Topik malam ini Dalam San Henry 43A itu Yahudi mengakui Menyalipkan Yosua Hanesarae Pada malam Pasca PL juga Mengakui itu PB juga Mengakui itu Yahudi mengakui Orang Kristen Mengakui Tacitus Sejarawan Roma Menulis di dalam Bukunya De Anna Raja kami Menyalipkan Raja Roma Menyalipkan Seseorang Bernama Yesus Kristus Jadi pertanyaannya Kamu dapat data Dari mana Quran itu Allah kamu Itu dapat data Dari mana Nama Yesus ini Tidak disalipkan Atau Isa itu Sebenarnya Kesitu saja Dalam Ma'amar Habi'ir Dan Naget Galinos 9 ayat 8 Catat baik-baik Munir baca Baca Ini Kultum Buat kamu Gratis Dari saya Rambam Menulis Yesus Kristus Disalipkan Rambam Rambam Menulis Yesus Kristus Yesus Kristus Disalipkan Lalu gemara Membanta itu Gemara ini adalah Apa Gemara apa Tau gak gemara Gemara adalah Komentator Ataupun Murid dari Para Arabi Yang Membuat Satu Pertanyaan-pertanyaan Mereka bilang Yesus itu Bukan Bukan disalipkan Tapi Dibakar Abraham juga Dibakar bro Baca Baik-baik Saya bisa Tunjukkan itu Jadi Menurut Dan berkata Jika kami hidup Di zaman Nenek Munyang Kita Tentulah Kami tidak Ikut dengan Mereka Dalam Pembunuhan Nabi-Nabi itu Artinya Digantung itu Digantung itu Berbeda Digantung itu Berbeda Dengan disalipkan Digantung itu Berarti lehermu Lehermu Yang digantung Makanya Dibedakan Di dalam PL itu Saluf Dengan Saluf itu Hanya ada Di Esther Maka Santo Paulus itu Mengambil Di kitab Esther Untuk Yesus itu Paham ya Dan jawapan yang kedua Dan jawapan yang kedua Kembali lagi Ke jawaban Pak Lanita Bahwa Al-Quran Itu Tidak Membangsa Tentang Adanya penyelidikan Yang mendukung Quran itu siapa Siapa Iya Aku kan tadi Kembali lagi Ke jawaban Jawab dulu Jawab dulu Pak Yang mendukung Quran itu Benar Bahwa Isa Al-Masih Atau Yesus Kristus itu Siapa Yang mendukung Quran itu Siapa Punya Penyelidikan Penyelidikan Al-Quran Tidak membantah Adanya penyelidikan Tapi Saya 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 Bicara Tadi Pak Yang mendukung Quran Tentang Yesus Ada Isa Itu Tidak Disyelidikan Kenapa Pak Saya sebut Namanya Oke Yang 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 bilang Bahwa Yesus Tidak disyelidikan Adalah Allah Itu sendiri Bahwa Itu berarti Aulamu Tidak ada Dukungan Kembali ke Hukum Islam Syariat Saksi Itu Harus Ada Dua Saksi Itu Harus Ada Dua Saksi Pertama Allah Saksi Kedua Siapa Tuhan Itu Tidak Memerlukan Apapun Untuk Menjadi Saksi Allah Cukup Berfirman Dia melanggar Syariat Para Nabi Dia melanggar Hukumnya Apakah Ada Tuhan Dihukum Gara-gara Melanggar Tuhanmu Tuhanmu Ada Itu Pohon pisang Sudah berbuah Tuhanmu Baru Ada Di dunia Ini Pohon pisang Sudah berbuah Pahami Ya Pohon pisang Sudah Ada Baru Tuhanmu Perlu Anda Sadari Perlu Anda Pikirkan Itu Bagaimana Mungkin Dia tahu Ini Pak Munir Pak Munir Saya Sudah Pak Munir Perbaiki Lagi Cara Berargumentasinya Sudah Kehilangan Fokus Anda Sekarang Petunjuk Lagi Apa Yang Disampaikan Bro Ya Saya Masalah Apa Tadi Logika Dimana Musuh Tuhan Yaitu Para Yahudi Yang Suka Membunuh Para Nabi Nabi Dan Nah Pertanyaan saya Begini Mereka-mereka Yang Yahudi Perkhianat Rezim Rezim Yahudi Pada saat itu Yang ingin Menyalihkan Yesus Yang ingin Membunuh Yesus Itu Apakah Surga Apa neraka Itu Bagaimana Surga Atau neraka Tergantung Iman Pak Itu Enggak 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 Dibahas Itu Bukan Kita Menghakimi Bukan Bukan Kita Menghakimi Enggak Usah Sekarang Berapa Petunjuk Langit Sebenarnya Dari tadi Kurang Berimbang Bebas Kalian Menjelaskan Tentang Apa ya Signifikansi Perbedaan Kalian Ini Yang 700 Tahun Setelah Kekristenan Mengklaim Bahwa Memiliki Data Yang Valid Klaim Yang Valid Tidak Salah Mengenai Yesus Kristus Tidak Disalib Kami Dari Tadi Umar Kristen Ini Maaf Ya Saya Moderator Saya Berusaha Untuk Memahami Teman-teman Kristen Tadi Belum Mendapat Jawaban Yang Nendang Dari Kalian Gitu Sebetulnya Gampang Aja Bang Yesus Memuatan Pertama Apa Bang Yesus Mempunyai Ketua Pak Munir Orang Teman-teman Sudah Bekerja Keras Dan Secara Adil Konsisten Tadi Menjelaskan Kekristenan Sekarang Pak Munir Jelaskan Yang Versi Islam Isa Al-Masih Itu Al-Masih Itu Apa Dan Terusnya Al-Masih Adalah Dikambil Dari Kata Masih Karena Apa Saat Yesus Mengembara Saat Dikejar-kejar Oleh Sentara Romawi Yesus Berkelana Lalu Ada Orang Yang Buta Buta Matanya Diusaplah Oleh Yesus Dengan Berdoa Apa Lalu Ujung Katanya Menyebut Kalimat Masihah Kalau Dalam Bahasa Arab Artinya Ada Orang Yang Punya Penyakit Diusap Oleh Isa Kemudian Artinya Apa Yang Bapak Sudah Jelaskan Artinya Artinya Karena Itulah Nabi Isa Dijulukin Dengan Al-Masih Dibu Dari kata Masaha Masaha Termasuk Orang Yang Buta Tadi Diusap Matanya Sembuh Tapi Itu Adalah Mugisat Dari Allah Termasuk Lazarus Yang Disembuhkan Jadi Dari Kata Waktu Isa Menyembuhkan Baru Dijuluki Dia Mesiah Ini Jokar Tadi Sudah Selesai Belum Jokar Mau Bahas Al-Masih Ini Ini Gue Bingung Al-Masih Berarti Kalau Memang Mengusap Itu Liniernya Kepada Para Dari kitab-kitab Sebelumnya Tidak ada Jadi Ini Semacam Dukun 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 Pengobat Habib Tabib Gitu Masih Tabib Terserah Anda Berang Dukun Ini Justru Aku Mau Bukan Terserah Anda Yakin Gini Gini Yesus Juga Anda Yakin Orang Yang Pernah Menyembuhkan Orang Yang Sakit Tapi Bukan Karena Itu Dia Disebut Tahmas Bukan Karena Itu Dia Dibut Tahmas Apa Gara-gara Diurapi Memang Dia Diurapi Betul Apa Dasarnya Yesus Memang Yang Yang Diurapi Artinya Bukan Yang Mengusap Itu Beda 180 Derajat Apakah Ketika Nasi Diurapi Apakah Dia adalah Mesias Juga Gimana Iya Nasi Urap Bisa Benda Apapun Itu Bisa Dicebut Mesias Cuman Begini Pak Yang Dimaksud Gini Mesias Itu Banyak Sekarang Mau Aku Jelasin Boleh Aku Minta Waktu Mesias Yang Dimaksud Tadi Sorry Terkait Sama Pernyataan Bapak Nubuat Itu Masa Tuhan Dinubuatkan Bukan Bukan Tuhan Yang Dinubuatkan Tapi Mesias Nah Mesias Di kalangan Yahudi Itu Bermacam Macam Ini Pak Ini Aku kasih Datanya Ya Bentar Matius 16 14 Matius 16 Ayat 14 Nih Dari kalangan Yahudi Banyak Macem Ditanya Kata orang Orang Siapakah Anak Manusia Itu Anak Manusia Itu Ngomongin Tentang Mesias Jawab Mereka Ada Yang Mengatakan Yohanes Pembapis Ada Yang Mengatakan Elia Ada Yang Mengatakan Yerimia Nah Lalu Yesus Nanya Kepada Petrus Tetapi Apakah Tamus Siapakah Aku Ini Namun Engkau Adalah Mesias Anak Allah Yang Hidup Kata Yesus Kepadanya Berbahagia Engkau Simon Jadi Dari Ayat Ini Perspektif Tentang Mesias Itu Banyak Aduh Terus Lalu Yang Mana Yang Benar Lalu Yang Mana Yang Benar Pak Kita Lihat Daniel 7 Ayat 13 Daniel 7 Ayat 13 Aduh Salah Daniel 7 Ayat 13 Ini Yang disebut Anak Manusia Pak Aku Terus Melihat Dalam Penglihatan Malam Itu Tampak Datang Dengan Awan Awan Dari Langit Seorang Seperti Anak Manusia Datang Lah Ia Kepada Yang Lanjut Usianya Ini Maksud Kekal Dan Ia Dibawa Ke Hadapannya Lalu Diberkatinya Kepadanya Kekuasaan Dan Kemuliaan Dan Kekuasaan Sebagai Raja Maka Orang-orang Dari Segala Bangsa Suku Bangsa Dan Bahasa Mengabdi Kepadanya Kekuasaannya Ialah Kekuasaan Yang Kekal Yang Tidak Akan Lenyap Dan Kerajaannya Ialah Kerajaan Yang Tidak Akan Musnah Makanya Yesus Ngomong Di Yohanes 18 Ayat 36 Yohanes 18 Ayat 36 Kerajaanku Bukan Dari Dunia Ini Jika Kerajaanku Dari Dunia Ini Pasti Hamba Hambaku Telah Melawan Supaya Aku Jangan Diserahkan Kepada Orang Yahudi Akan Tetapi Kerajaanku Bukan Dari Ini Bukan Dari Sini Melainkan Kerajaannya Apa Matius 16 Ayat 11 Matius 16 Ayat 19 Kepadamu Akan Kuberikan Kunci Kerajaan Surga Ini Kepada Petrus Jadi Kerajaan Dia Kerajaan Di Surga Bukan Di Bumi Makanya Makanya Ini Kenapa Yesus Ini Disalib Coba Kita Lihat Di Matius 26 Ayat 63 Matius 26 Ayat 63 Nih Tetapi Yesus Tetap Diam Lalu Kata Imam Besar Itu Kepadanya Demi Allah Yang Hidup Katakanlah Kepada Kami Apakah Engkau Mesias Anak Allah Atau Tidak Nih Jawab Yesus Engkau Telah Mengatakannya Akan Tetapi Ditambah Lagi Nih Yesus Aku Berkata Kepadamu Mulai Sekarang Kamu Akan Melihat Anak Manusia Duduk Di sebelah Kanan Yang Maha Kuasa Dan Datang Di atas Awan Awan Di langit Ini Yang Tadi Dibuatkan Di Daniel 7 13 Yang Namanya Penampakan Di awan Awan Itu Kalau bukan Hasem Itu Sendiri Gada Yang lain Hanya Hasem Hanya Tuhan Itu Pakaiannya Dan Berkata Ia Menghujat Allah Padahal Yesus Nyebutkan Anak Manusia Kenapa Disebutnya Ia Menghujat Allah Karena Mereka Tahu Kalau Anak Manusia Yang Dimasuk Daniel 7 13 Itu Memang Sesosok Manusia Yang Ilahi Ini Imam Besar Bukan Bili Bukan Bukan Ini Imam Besar Kayafas Gak Sembaran Lalu Atas Desar Apa Anda Menyebut Yesus Itu Bahwa Anak Tuhan Sedangkan Yesus Selalu Mengaku Anak Manusia Benar Pak Munir Jangan Kesitu Dulu Tadi Adir Menjelaskan Anak Almasi Ini Sekarang Dari Pak Munir Dulu Menganggapi Seberapa Kuat Almasi Itu Pak Tadi Pak Munir Kan Baru Menjelaskan Dari Satu Kejadian Kemudian Gelar Itu Diberikan Pada Yesus Ini Adir Menjelaskan Almasi Selamat Malam Bang Edo Selamat Malam Semua Selamat Umi Yang Cantik Pak Munir Assalamualaikum Lanjut Lanjut Almasi Pak Munir Dan Petunjuk Langit Coba Tolong Jelaskan Pak Petunjuk Langit Atau Umi Ini Tentang Besias Aku Sudah Menjelaskan Tadi Almasi Itu Dalam Islam Apa Sulit Kalau Aku Aku Dijit aja Ada 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 Pusing Gentar Kaget Ya pegangan Nah Tuh Almasi Menurut Sebagian Ulama Salaf Ia Dinamakan Almasi Karena Banyak Melakukan Pengembaraan Menurut Pendapat Yang Lainnya Ia Dinamakan Demikian Karena Kedua Pelapak Kakinya Rata Tidak Ada Lugukan Dan Tonjolannya Menurut Pendapat Lainnya Ia Dinamakan Almasi Karena Apabila Ia Mengusap Seseorang Yang Mempunyai Penyakit Maka Dengan Seizin Allah Orang Tersebut Sembuh Dari Penyakitnya Kakinya Rata Kakinya Rata Sering Menembara Oh Karena Sering Menembara Diva Mungkin Oh Bu Diva Umi Aja Jelasin Wah Yang Parah Laki-laki Udah Melambai Tangan Ini Bukan Ini Kalau Aku Mesias Itu Yang Seperti Aku Jelaskan Tadi Memang Kalau Juru Selamat Ya Gak Apa-apelah Karena Dia Nabi Ini Kalau Nabi Itu Kan Pasti Apulah Adalah Keselamatan Kenapa Ada Kata Sandang Al Hanya Untuk Seorang Yang Lapa Kakinya Rata Atau Mengusap Kenapa Ada Kata Sandang Al Masih Itu Saat Itu Mungkin Banyak Yang Mengusup Dukun Apa Bisa Dikasih Gilar Al Masih Al Masih Artinya Ya Mengusap Itu Mujizat Mujizat Masing-masing Punya Gelar Masing-masing Misalkan Ibrahim Gelarnya Adalah Bapak Para Nabi Misalkan Kalau Adam Abul Basar Bapak Manusia Nabi Muhammad Nabi Ibrahim Gelarnya Adalah Kekasih Allah Kan Al-Masih Mujizat Adalah Ya Kalau Dia Mengobati Manusia Dengan Cara Mengusap Itu Adalah Mujizat Itu Adalah Gilar Gajal Apa Munir Gelarnya Al-Masih Juga Belikan Gelar Sebagai Kalimatullah Dajjal Gelarnya Apa Dajjal Dajjal Artinya Palsu Palsu Al-Masih Dajjal Itu artinya Berarti Tukang Tukang Usap Palsu Tukang Urut Palsu Misalkan Anda Beli HP Dukun Palsu Ini HP Samsung Ini HP Samsung Ini HP Dajjal Artinya HP Samsung Dajjal Gitu Palsu Samsung Samsung Siapa Yang dipalsukan oleh Dajjal Yang dipalsukan oleh Dajjal Itu siapa Tuhan Tuhan Menurut Menurut Dajjal Itu Yang asli Itu Jadi Kalau Al-Masih Ad Dajjal Itu artinya Tukang Urut Yang palsu Kenapa Dia harus Meniru Tuhan Ya Masih Tuhan Karena Gini Bang Dajjal Itu Sama Seperti Nabi Isa Rambutnya Sama-sama Agon Mungkin Oh Berarti Kalau Nabi Isa Sama Dajjal Itu Sama Berarti Hadis Yang mengatakan Hadis Yang mengatakan Bahwa Dajjal Itu Sama Tuhan Tuhan Bedanya Cuma Di Mata Berarti Itu Merujuk Kepada Isa Al-Masih Iya Ini namanya Kakmat Kakmat Ada tuh Ada hadis Ada hadis Yang mengatakan Jika Kalian Ya aku tahu Itu hadis Ya Jika kalian Bingung Ingatkan Tuhan Kalian Itu Tidak Matanya Satu Tapi Dajjal Matanya Satu Tadi Munir Bilang Kan Sama Aku tahu Bang Nabi Isa Itu kan Kronologisnya Turun Barengan Sama Isa Sama Isa Jadi Disitulah Orang Banyak Salah Paham Jangan Ini Isa Yang Asli Ini Isa Adalah Yang Palsu Dan Dia Nakutuhan Bang Nah Di saat Nakutuhan Itulah Allah Itu Menjelaskan Bahwa Allah Itu Tidak Buta Sedangkan Dajjal Itu Buta Begitu Bang Tetapi Yang mirip Itu Adalah Isa Al-Masih Iya Yang mirip Dengan Dajjal Kan Isa Al-Masih Ini Yang mirip Dengan Dajjal Isa Al-Masih Ya Lalu Muhammad Mengatakan Mengkomparasi Ingatlah Tuhan Kalian Dajjal Itu Bedanya Cuma Satu Cuma Di mata Tuhan Kalian Tidak Picak Karena Dia Naku Tuhan Seandainya Dia Cuman Enggak Kenapa Dengarkan Dulu Kenapa Banyak Orang Salah Paham Tentang Karena Hampir Mirip Bang Isa Al-Masih Dengan Dajjal Itu Cuman Dia Bedanya Buta Dan Betisnya Agak Ini Gimana Ya Agak Cekung Gitu Tengahnya Sempit Bang Dan Bawahnya Itu Lebar Gimana Caranya Dan Kedua Pahanya Agak Rengga Angkatan Pantat Gimana Pantat Gede Enggak Tau Pantat Itu Tapi Itu Yang Dibandingkan Sama Isa Al-Masih Tentang Fisiknya Sama Isa Al-Masih Sama Allah Karena Ini Bang Aku Enggak Bilang Kronologi Setuluh Itu Barengan Gitu Perbandingan Fisiknya Itu Yang Kakinya Al-Masih Itu Dibandingkan Dengan Al-Masih Atau Amal Allah S.W.T Ini Aku Nanya Bukan Gitu Dibandingkan Dengan Isa Al-Masih Bukan 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 Bentar Bentar Jadi Gini Terjadi Perkelahian Antara Bukan Perkelahian Memang Waktu itu Kronologinya Dibunuh Sama Isa Gini Saya Baca Sedikit Aja Sungguh Ini Kata-kata Nabi Anda Sungguh Aku telah Menceritakan Perihal Dajjal Kepada Kalian Hingga Aku Khawatir Kalian Tidak Lagi Mampu Memahaminya Sesungguhnya Al-Masih Dajjal Adalah Seorang Laki-laki Yang Pendek Berkaki Bengkok Berambut Keriting Buta Sebelah Jika Kalian Merasa Bingung Ingat Jika Kalian Merasa Bingung Maksudnya Umat-umat Islam Jangan sampai Bingung Maka Ketahuilah Bahwa Rob Rob Kalian Tidak Bermata Juling Kalau Dikomparasi Dengan Allah Tidak Making Karena Disini Dikasih Tahu Rambutnya Keriting Allah Rambutnya Keriting Tidak Begini Karena Dia Ngaku Tuhan Seandainya Seandainya Dajjal itu Tidak Ngaku Tuhan Tidak Mungkin Dibicara Seperti Itu Lalu Dia Mengoperasi Iya Betul Lalu Kenapa Mengoperasi Karena Dia Ngaku Tuhan Oke Dia Ngaku Tuhan Dia Ngaku Tuhan Tapi Kalau Dia Memang Bukannya Allah Kan Seharusnya Cukup Bilang Oh Allah Itu Tidak Bisa Dilihat Bener Kenapa Dia Memperlihatkan Ciri-ciri Daripada Adajal Nah Kenapa Karena Dia Ngaku Tuhan Dan Kenapa Dia Dia Mengaku Almasi Dia Ngaku Almasi Iya Dia Ngaku Almasi Ya Sekarang Kan Dia Tahu Rambutnya Keriting Waktu itu kan Waktu itu kan Ada dua Almasi Yang kelihatan Antara Almasi Dua Almasi Mana Ada Almasi Ngacok Anda Literatur Dari mana Ada Almasi Turunnya Bersamaan Sama Dajjal Saya bilang Turunnya Bersamaan Waktu Dajjal Hadir Bisa Turun Sumbaya Subuh Mana Literaturnya Yang Mengatakan Sama Dajjal Sudah Ada Bersama Orang Yahudi 70.000 Yahudi Dari Aspahan Disitu Ada dua Almasi Yang bertempur Satunya Almasi Asli Satunya Almasi Dajjal Tadi Almasi Palsih Tadi Gitu Ini yang gue Tanya Kan Sungguh Sesungguhnya Almasi Dajjal Adalah Seorang Laki Yang pendek Blablabla Ini kan Almasi Dajjal Ini kan Kontradiksinya Kontraryonya Dari Almasi Isa Harusnya Diperbandingkan Fisiknya Antara Almasi Dajjal Dengan Almasi Isa Nah Lalu Kenapa Malah terakhirnya Dibandingkan Sama Rob Itu loh Maksud gue Ya Karena dia Aku Tuhan Aku 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 Tuhan Tuhan Oh Jadi Kalau Rob Itu Bermata Apa Rob Itu Bermata Jumi Ini Pertanyaan Jadi Rob Itu Bermata Selama Ada Yang Mengatakan Anda Tidak Bisa Menyamakan Dengan Apapun Yang Menyamakan Ini Justru Hadis Ini Mengkomparasikan Antara Cirinya Rob Dengan Cirinya Ad Tidak Bisa Selama Masih Selama Masih Ada Ayat Itu Anda Tidak Boleh Menafsirkan Seperti Itu Ayat Mana Oke Selama Ada Ayat Apun Yang Mengatakan Tentang Fisik Dari Allah Selama Masih Ada Ayat Yang Mengatakan Allah Tidak Serupa Dengan Suatu Apapun Anda Tidak Bisa Menafsirkan Apalagi Cuman hadis Kayak Gini Emang Ini Kenapa Hadis Ini Gak Ini Hadis Kayak Gini Emang Hadis Ini Kenapa Hadis Hadis Benar Cuman Anda Yang Kalau Kepalanya Bengkok Jangan Dihadis Seperti Itu Berarti Ini Hadis Benar Kalau Menurut Akal Sehat Ini Sebenarnya Perbandingannya Itu Menurut Aku Boleh Bebas Berpendapat Sebenarnya Almasi ini Harusnya Di Almasi Dajjal Ini Dibandingkan Dengan Isa Almasi Karena Kan Toh Juga Almasi Dajjal Itu Kontradiksi Dari Almasi Tapi Terakhir Terakhirnya Kok Dibandingkan Sama Fisiknya Rob Bukan Terakhirnya Bro Bukan Terakhirnya Dia Tuh Pertama Tuh Tapi Kalau Merasa Bingung Kalau Lo Bingung Maka Ketahu Rob Kalian Tidak Bermata Iya Ketahu Jadi Tidak Nyamu Walaupun Tengar Adiknya Dulu Banyak Percaya Bro Dulu Banyak Percaya Bahwa Dia Tuhan Karena Dia Bisa Menurunkan Hujan Bisa Menghidupkan Orang Yang Mati Sedangkan Allah Itu Tidak Begitu Gitu Kan Silahkan Mungkin Yang lain Ya Gak Bukan Nyerah Sebenarnya Poin kita Sudah Dapet Jika Kalian Merasa Bingung Maka Ketahuilah Bahwa Rob Kalian Tidak Bermata Juling Jadikan Rob Anda Itu Keriting Rambutnya Allah Juling Enggak Enggak Cuma Enggak Bermata Juling Dari Mana Ada Allah Rambutnya Keriting Dan Bermata Juling Itu Dari Mana Ini Hadis Apa Ini Begini Aku kasih tau Dulu Sebelum Sebelum Kalian Bicara Itu Jadi Kalau Hadis Hadis Oke lah Kalian bilang Hadis Tapi Bertentangan Dengan Al-Quran Itu Tidak Akan Peran Diakui Sebagai Hadis Hadis Siapa Yang Meriwayat Itu Siapa Abu Daud Perawih-perawihnya siapa Yang mana Perawihnya itu ada Ubadah bin As As Samit Ini Ini Hadis Ini Bertentangan Dengan Al-Quran Al-Quran Itu Sebentar Di dalam Al-Quran Dinyatakan Bahwa Manusia Itu Tidak Boleh Tidak Boleh Menghayalkan Bentuk Allah Itu Rupanya Seperti Apakah Bisa Tiba-tiba Allah Kami Itu Rambutnya Keriting Matanya Juling Gimana Itu Dari Mana Loh Yang bilang Matanya Juling Siapa Yang Membedakan Adalah Si Dajal Matanya Juling Rob Anda Ini Yang Ditanyakan Apa Sebetulnya Gini Loh Kan Disini Ada Komparasi Nabi Anda Berkata Ingatlah Perihal Dajal Satu Rambutnya Keriting Dua Kakinya Bengkok Tiga Dia Laki-laki Pendek Ya Buta Sebelah Lalu Tiba-tiba Dikomparasi Dengan Rob Nya Muhammad Ingat Jika kalian Merasa Bingung Ingatlah Rob Kalian Tidak Bermata Juling Jadi Perbedaannya Cuma Di mata Iya Berarti Itu kan Tidak Sama Tidak Sama Dengan Ciptaannya Menunjukkan Ya Karena Yang disebut Di sana Perbedaannya Cuma Di mata Dulu Hadis ini Benar Baru Dibahas Kalau Gak Yakin Cuma Dibahas Apa Hadis ini Benar Gak Mana Hadis ini Kita Menunjukkan Satu hadis Dari tadi Kalau Umi Yakin Baru Dibahas Kalau Gak Yakin Gak Dibahas Capek Kalau Buat Kita Kalau Hadis Bertentangan Dengan Al-Quran Itu Namanya Hadis Yang Doif Hadis Yang Lemah Jadi Tidak Kita Pake Yang Apa Si Mana Si Ini Baca Jangan Caca Terus Dajat Oh Iya Yang Dishare Screen Yang Dishare Screen Bumi Tuh Yang Dishare Screen Bahwa Menceritakan Kepada Mereka Bahwasannya Rasulullah Ini Hadisnya Dari Siapa Tuh Daud Kalau Memang Enggak Bener Dulu Dulu Sempat Gempar Dikatakan Dajjal Gara Gara Hadis Ini Ternyata Hadis Ini Hadis Doif Hadis Lemah Ini Tau Dari Mana Sekarang Begini Begini Kalau Buat Kita Menentukan Hadis Karena Pijakan Kita Adalah Al-Quran Dan As-Sunnah Kalau Misalkan Suatu Hadis Itu Sudah Dijelaskan Oleh Rasulullah Suatu Hadis Yang Misalkan Ada Bertentangan Dengan Al-Quran Itu Berarti Bukan Hadis Yang Sohe Ayat Quran Hadis Ini Bentangkan Ayat Al-Quran Tentang Apa Ya Tentang Hadis Ini Yang Katanya Bertentangan Dengan Al-Quran Maka Hadis Ini Hadis Doif Nah Lihat Mana Dalam Quran Yang Mempertentangkan Hadis Ini Yang Ayat Ini Dalam Hadis Ini Tapi Kenapa Albani Mengatakan Sohi Ya Cek Albani Kenapa Mengatakan Hadis Ini Sohi Sahih Selera Sih Menurut gue Albani Kenapa Kalau Sohi Kenapa Lalu Kenapa Bisa Dikari Kalau Aku Mau Tanya Pendapat Karyan Pendapat Karyan Yang disebut Dengan Hadis Sohi Dan Doif Itu Yang Gimana Apa Sohi Artinya Dia Authentic Terus Jalur Perawinya Itu Bisa Dipegang Kalau Doif Itu Ada Salah Satu Baik Matan Maupun Sanatnya Itu Tidak Bisa Dipegang Itu Sebetulnya Sebetulnya Begini Untuk Mengenai Masalah Hadis Sohi Dan Doif Kalau Sohi Itu Hadis Yang Kuat Yang Biasa Banyak Dipakai Para Ulama Tetapi Hadis Yang Doif Itu Hadis Yang Lemah Dia Masih Masih Bisa Dipakai Tapi Lemah Karena Pewahyuan Atau Perawinya Itu Jauh Begitu Jauh Dimana Umidini Coba Begini Kalau Di dalam Al-Quran Sampai ke Hadis Itu Sudah Jelas Pewahyuan Jadi Maksudnya Begini Kalau Misalkan Pewahyuan Misalkan Wahyu Sebetulnya Sebetulnya Kalau menurut Umisi Yang Lagi Dibahas Bukan Masalah Itu Tapi Mengenai Al-Masih Dan Ad-Dajjal Betul Iya Tapi Robnya Terakhir kan Perbandingan Ke Rob Nggak ada Perbandingan Ke Rob Dajjal Dajjal Mau dibandingkan Dengan Rob Kayak Gimana Rob itu Adalah Ya Tadi Sekarang Anda tunjukkan Allah itu Keribu Iya Sekarang Sekarang Disana Kan Sudah Dinyatakan Itu kan Di hadis Itu Dinyatakan Bahwa Aduh Bentar Bahwa Bukan Seperti Itu Iya Bahwa Rob itu Tidak Seperti Itu Tidak Berambut Keriting Terus Sekarang Mana Pengakuannya Bahwa Itu Sama Dan Allah Mana Dalil Anda Mana Sekarang Itu Tadi kan Dibandingkan Sama Rob Tadi Pak Begitu Kalau Cuman Bandingkan Apakah Itu Memisikan Bahwa Jadi Begini Pak Munir Makna Almasih Almasih Untuk Isa Dan Almasih Dajjal Ini yang Dibahas Itu kan Makna Almasih Ini dapat Berbuat Sesuai Konteksnya Misalkan Seperti Kata Isa Dan Dajjal Yang Memiliki Makna Berbeda Kata Almasih Dikaitkan Dengan Kata Isa Ini Artinya Orang Yang Benar Demikian Ini Menurut Siapa Ada Disini Yang Menuliskan Hadisnya Abu Hisham Abu Hisham Ibnu Hisham Abu Hisham Menurut Kalau Menurut Ilmu Ibnu Siapa Sida Ya Kata tersebut Disadarkan Kepada Nabi Isa Itu Karena Kejujurannya Atau Orang Yang Selalu Berjalan Di Bumi Tidak Menetap Kemudian Mengusap Dengan Tangannya Kepada Orang Yang Buta Sehingga Matanya Dan Penyakit Selain Buta Itu Selain Penyakit Buta Menjadi Sembuh Atas Izin Allah Ini Ada Ada catatannya Dilisan Arab Dilisan Al-Arab Tapi Bedanya Tadi Kita Ngasih Share screen Kalau Lo enggak Apanya Ya Lo enggak Ngasih Share screen Yang Lo Ngomong Itu Apa Adisnya Ada Lagi Bu Korri Juga Nulis Dajjal Alin Raka Itu Buta Sebelah Matanya Sedangkan Allah Tidak Buta Allah Sama Sekali Tidak Buta Lu Si Dini Berani Beranian Bilang Doib Beranian Bilang Ngeri Apa Hadis Dibilang Ngeri Siapa Yang Bilang Sohi Siapa Yang Itu Arti Dari Hadis Sohi Dan Doib Itu Apa Abud Abud Yang Tadi Abud Yang Tadi So Lu Yang Berpegang Teguh Pada Al-Quran Dan As-Sunnah Kami Muslim Atau Lu Yang Kafir Makanya Saya Tanya Ada Berpegang Tapi kok Yang Tidak Tau Untuk Menjelaskan Kalian Itu Kebiasaan Saat Pertanyaan Selalu Merasa Lebih Paham Daripada Pemiliki Di Dalam Al-Quran Bahwa Kita Umat Islam Dilarang Di Dalam Ajaran Islam Dilarang Jangankan Untuk Mengatakan Bahwa Allah Nuzul Ke Bumi Menjadi Bentuk Manusia Kita Mengibarkan Atau Membayangkannya Saja Gimana Yang Ditanya Itu Tentang Hadis Menurut Umi Gimana Kami Bertanya Kan Udah Gue Balas Baris Gue Jawab Antara Hadis Sohi Doif Kalau Hadis Yang Jauh Daripada Al-Quran Dari Doif Bukhori Ini Bukhori Coba Dibuka Dibuka Itu Dari Bukhori Tetapi Yang Jadi Rujukan Tadis Nyoyon Gue Udah Gue Udah Share Yang Dari NU Tadi Dia Bila Abu Daud Abu Daud Nah NU Bila Ada Hadis Itu Memang Kenapa Emang Siap Tadi Lu Bilang Lu Bilang Doif Yang Doif Lu Tau gak Yang Doif Yang Doif Itu Yang Jarang Dipake Bukhori 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 Artinya Hadis Doif Bukan Artinya Hadis Palsu Yang Selalu Dipake Pake Dipake Seher Dipananggu Itu kan Siapa Bawa lagi Bawa lagi Ini aja Menurut Menurut Umi Gimana Gak Gak Ustaz Yang Tentang Abu Daud Yang Tentang Abud Bacain Bawa Sesungguhnya Dajjal Adalah Seorang Laki-laki Pendek Oh ini Ini Sahih Ini Sudah Jelas Sahih Karena Ini Sudah Sangat Berkorelasi Dengan Bawa 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 Baca Lagi Nah Itu Ada Tuh Sama Daud Juga Sesungguhnya Dajjal Adalah Seorang Laki-laki Pendek Cara Antara Kedua Betisnya Berjauhan Keriting Buta Sebelah Mata Yang Terhapus Tidak Terlalu Menonjol Tidak Pula Terlalu Kedalam Maka Jika Dia Melakukan Kerancuan Tanda Kurung Mengaku Sebagai Rob Kepadamu Maka Ketahuilah Sesungguhnya Ini Sesungguhnya Udah 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 Dajah Ini Adalah Allah Hadisnya Doi Pesahi Ini Sahih Ini Sesuai Dengan Ini Sama Ini Sering Dipakai Ini Sering Dipakai Tadi kan Dikluarin Abu Daud Ini Sanatnya Aja Nggak ada Ditulis Semenmatan Iya Tadi Tadi Sering 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 Daud Bukan Yang lu Tadi Buka Bukan Dari Abu Daud Buka Yang tadi Bukan Lihat Bukanya Buka Saya tutup Ini Ini Otak Yang digondrong Jangan Rambut Dengondrong Botakin Rambut Lu Yang otak Yang harus Dibenerin Tuh Lu Mau Mau Terasa Lebih Pintar Daripada Memilih Adul Lu Tau apa Lu Lu Cuman Plagiator Plagiator Iya Lu Lu Plagiator Si Sopiatul Kenapa Gue Tau Banget Mana Coba Lu Ke atas Lu Ini Ke atas Gue Dari atas Baca Arabnya Baca Arabnya Bisa Baca Arabnya Kayak Dhani Dhani Lu Lu Fikir Lu Fikir Membaca Huruf Arab Bisa Seenak Enak Seperti Gitu Sorry 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 Enggak Biasanya Gini Padahal Huruf Hadis Apal Itu Bukan Bukan Jangan Lu Jangan Salah Kalau Al-Quran Dan Hadis Itu Bukan Kitab Kayak Kalian Kitab Terjemahan Gak Ada Jadi Ada Aturannya Makanya Baca Arabnya Diam Kita Membaca Al-Quran Itu Harus Dalam Keadaan Bersuci Diam Mana Bukan Yang Ini Yang Tadi Lu Buka Ini Gue Buka Tadi Gue Baca Itu Nama Nama Tadi Gue Kebawah Tuh Tadi Tampaknya Kesini Tuh Nanti Minta Ke Atas Tadi Yang Kecil Tulisannya Yang Kecil Kecil Ini 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 Kan Sama Yang Barusan Yang Punya Aku Punya Oke Ini Sentar Nah Ini Tau Itu Bisa Mengertikan Tuhan Bisa Mengertikan Orang Yang Lebih Mulia Lebih Lengkap Tadi Daripada Ini Itu Ada Itu Bukan Dari Abu Daud Itu Kalau Ini Dari Abu Daud Semua Sama Tadi Yang Waktu Umi Baru Masuk Bukan Yang Ini Yang Ada Tulisan Merah Merah Nya Tidak Ada Tidak Tidak Tulisan Merah Merah Nya Makanya Dibaca Belum Dibaca Itu Malkitab Merah Merah Ini Tidak 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 Apakah Mengertikan Itu adalah Allah Jadi Hadis Ini Menceritakan Kalau Rasulullah Itu Memberitahukan Bahwa Bentuknya Dajjal Seperti itu Yang seringkali Dituduhkan Bahwa Yang namanya Dajjal Ini adalah Rab Disamakan Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disini Rasulullah Menjelaskan Bahwa Bentuk Daripada Dajjal Itu Seperti itu Sementara Allah Itu Tidak Bisa Tidak Bisa Dijangkau Dengan Pemikiran Manusia Kalau Ini kan Sudah Jelas Mata Satu Rambutnya Keribu Itu kan Bisa Kayak Lu Misalkan Syuyun Ini Jidatnya Lebar Rambutnya Belah Penah Itu kan Menceritakan Sosok Mahluk Nah Ini Diceritakan Bahwa Si Siapa Rasulullah Ini Menceritakan Bahwa si Dajjal Ini Adalah Mahluk Dengan Wujud Seperti Itu Betul Terus Menunjukkan Dan gini Terus Jika kalian Itu belum Kelar Jika kalian Baca Dajjal Dajjal Itu Mengaku Roh itu Bukan berarti Dia mengaku Allah Bukan bisa juga Dia mengaku Tuhan Jadi Di hadis ini Di hadis ini Selalu menjelaskan Di dalam Tidak buta Sebelah Iya Nah Roh itu Bisa juga Nabi Isa Karena Roh itu Bisa diartikan Kepada Raja Seperti Kemuliaan Nabi Isa Waktu itu Isha Roh Nabi Isa Roh Aslangan Roh itu Bisa berarti Aja loh Pil'aun juga Roh katanya Kalau di Al-Quran Asik Tapi kalau Allah Kalau Allah Kalau ilah Itu Pasti Tuhan Bisa gini ya Kira-kira Oke Kira-kira Seperti ini ya Munir Maka ketahuin Sesungguhnya Terus ini Dibahas apa sih Cuman ini Ini doang Bahwa Pengakuan Dajjal itu Dia adalah Roh Ini belum jelas Ini belum jelas Gimana Tunjungannya Kemana Ini Cuman Baca Ini Cuman Reading Komprehensif Roh itu Roh itu Bisa Diartikan Kepada Orang yang Mulia Atau Misalkan Raja Berarti Rob disini Siapa Rob disini Siapa Ya Kita Ambingu Juga Disini Apakah Dajjal itu Mengaku Dalam Kebingungan Ada Diteratur Ada Literatur Yang Mengatakan Rob itu Muhammad Ada Ada Rob itu Misalkan Allah Ada apa Bercerita Tentang Piraun Dia Menggunakan Bapak Bapak Kami Ngerti Yang kami Mau Tahu Ada 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 Okey Rob Yang Penggunanya Disandangkan Untuk Muhammad Ada Literatur Mungkin Ada Silahkan Tujuk Mungkin Kami Tahu Soalnya Soalnya Nabi Muhammad Itu Tidak Pernah Mengaku Dia Raja Dia Allah Tidak Pernah Tapi Waktu Allah Menceritakan Tentang Fir'aun Dia Menggunakan Tentang Rob Raja Tergantung Konteks Tapi Kalau Ilah Itu Pasti Larinya Ketuhan Dan Pencipta Ilah Atau Allah Kalau Rob Sesuai Konteks Baru Tahu Baru Berhentikan Conteks Tentang Tentang Nabi Yusuf Waktu Berhentikan Tentang Nabi Yusuf Itu Menggunakan Kalimat Rob Jadi Gini Pak Raja Iya Bener Yang Udah Dijelasin Pak Munir Itu Bener Rob Itu Dalam Bahasa Arab Itu Adalah Raja Pemuasa Pemilik Terus Apalagi Yang Gimana Gini Tadi Di Hadis Itu Disebut Maka Jika Dia Melakukan Kerancuan Dalam Tanda Kurung Mengaku Sebagai Rob Nah Dajl Itu Mengaku Sebagai Rob Itu Dalam Arti Mengaku Sebagai Isa Atau Mengaku Sebagai Allah